Pemerintah hari Jumat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya pada tanggal 18 Maret 1982. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo di depan para pemimpin mas media Ibu Kota dan wartawan-wartawan dalam dan luar negeri. Hadir pada kesempatan itu Menteri Penerangan Alimurtopo, Kaskop Kamtip Jenderal TNI Wijaya Suyono, Panglak Susda Jaya Mayor Jenderal TNI Norman Sasono, Kadapul Tujuh Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Anton Sujarvo, Ketua Harian Dewan Pers BMDia, dan para wakil hubungan masyarakat Departemen Instansi Pemerintah. Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo mengatakan bahwa pelaku-pelaku peristiwa pengacauan di lapangan Banteng itu akan dituntut sebagai pelaku pelanggaran Undang-Undang Pemilu dan berarti bisa dijatuhi ancaman hukuman sedikitnya 5 tahun. Sedangkan lainnya yang melakukan pengurusakan-pengurusakan akan dituntut sebagai pelaku tindak kejahatan. Kasus-kasus tersebut oleh Pangkop Kamtip Laksamana TNI Sudomo dijanjikan akan diselesaikan sebelum pengumutan suara tanggal 4 Mei mendatang. Pangkop Kamtip juga mengatakan telah diadakan penangkapan-penangkapan baru yang didasarkan atas petunjuk-petunjuk dari hasil pemeriksaan dan pengusutan secara intensif dari pelaksana-pelaksana pengacauan di lapangan Banteng yang akan membuka lagi tabir peristiwa pengacauan tersebut. Dikatakan oleh Laksamana Sudomo bahwa Kop Kamtip telah menahan seorang komisaris dari salah satu partai politik namun tidak berarti partai bersangkutan sebagai organisasi telah terlibat. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud belum lama ini meresmikan secara simbolik proyek-proyek pembangunan di Pare-Pare Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 1981-82. Jumlah seluruh proyek yang diresmikan adalah 11.217 proyek dengan biaya pembangunan Rp14.748.000.000 lebih terdiri dari proyek-proyek sektoral Impres Dati I, Proyek Bantuan Pembangunan Dati II, Impres Sekolah Dasar, Impres Kesehatan, dan Proyek-Proyek Bantuan Pembangunan Desa. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Odang mengemukakan hasil-hasil pembangunan selama pelita tiga ini di daerahnya seperti peningkatan produksi padi, ekspor, bidang pendidikan, dan sarana perhubungan telah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Menteri Jalan Negeri Amir Mahmud menyatakan, gairah pembangunan memang tidak perlu terpengaruh oleh gairah pemilihan umum. Karena pembangunan dilakukan terus-menerus, sedangkan pemilihan umum menurut demokrasi Pancasila dilakukan setiap lima tahun sekali. Menteri mengatakan pembangunan nasional demikian pula pelaksanaan pemilu serta penyelenggaraan pemerintahan lainnya di dalam pemerintahan Orde Baru sekarang ini merupakan usaha bertahap dan terus-menerus dan konsisten untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Menteri Dalam Negeri beserta rombongan meninjau kantor wali kota pari-pari yang baru diresmikan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan M. Panggabean hari Rabu yang lalu di Irian Jaya menyerahkan daftar isian proyek kepada Gubernur Irian Jaya Dr. Andes Busiri Suryo Vinoto. Gubernur Busiri selanjutnya menyerahkan DIP tersebut kepada instansi-instansi di wilayahnya yang mendapatkan proyek. Jumlah DIP yang diserahkan tersebut naik sekitar 60% dibanding dengan anggaran tahun 1981-82. DIP tahun anggaran 1982-83 untuk Irian Jaya meliputi 193 proyek dengan dana seluruhnya Rp91,8 biljard. Selain itu diserahkan pula bantuan Inpres Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Inpres Desa tahun anggaran 1982-83 sebesar Rp115 miliar. Amanat tertulis Presiden Soeharto yang dibacakal oleh Menko Polkam M. Panggabean antar lain menyatakan, sebagai bangsa yang sedang dan bertekad terus membangun, tidak ada sikap lain kecuali harus terus bekerja keras serta tetap prihatin dan hidup hemat. Kepala Negara memesankan agar kemampuan, daya, dan dana yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai kemajuan dalam rangka mempercepat dan mensukseskan pembangunan. Sekarang kami sampaikan berita terakhir minggu ini. Presiden Soeharto menilai pelaksanaan pelita 3 yang kini sedang berjalan sebagai babak pertengahan yang sangat penting untuk meletakkan landasan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu menurut Kepala Negara ditandai antara lain dengan tingkat ekonomi nasional yang memiliki kemampuan industri yang tinggi dengan dukungan pertanian yang kokoh. Presiden Soeharto menyatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menteri Muda Transmigrasi Martono pada penyerahan daftar isian proyek 1983 untuk Sumatera Utara di Medan kemarin. DIP untuk proyek-proyek sektoral dari dana APBN 1982-83 untuk Sumatera Utara berjumlah 126 proyek dengan nilai seluruhnya 128 miliar rupiah. Sampai dengan tahun keempat pelita 3 sekarang ini, dana pembangunan proyek-proyek sektoral di Sumatera Utara meningkat 35,5% setiap tahun. Menteri Penderangan Alim Murtopo kemarin sore di Desa Arafah, Banda Aceh membuka pameran nasional poster perjuangan dan pembangunan. Menteri Penderangan pada kesempatan ini mengatakan, kita tengah melaksanakan pembangunan materi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di dunia. Tetapi kita juga melaksanakan pembangunan akhlak mental dan iman untuk akhirat. Menteri berkata, jelaslah bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan bangsa secara menyeluruh, pembangunan politik, ekonomi dan pembangunan mental. Karena pemilu merupakan salah satu faktor pembangunan, yakni pembangunan politik, untuk menciptakan demokrasi Pancasila, maka wajiblah bagi bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu. Inggris kemarin memerintahkan angkatan lautnya pergi ke kepulauan Falklands dan membekukan semua milik Argentina sebagai balasan atas serangan militer Argentina terhadap Falklands, jajahan yang dipersengketakan di Atlantik Selatan itu. Perdana Menteri Thatcher pada sidang darurat Parlemen kemarin mengatakan, bahwa kapal pembawa pesawat terbang Invincible akan berlayar hari Senin besok untuk memimpin satuan tempur. Tetapi menolak mengatakan, apakah armada itu akan diperintahkan bertempur melawan angkatan perang Argentina yang kini menguasai pulau Falklands. Perdana Menteri Inggris itu mengatakan, bahwa kepulauan Falklands masih tetap wilayah Inggris dan tidak ada agresi dan serangan yang dapat merubah kenyataan ini. Sudara sekian sehari berita sepekan dan berita terakhir minggu ini. Selamat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!